Halo guys, kembali lagi dengan gue disini Nah beberapa diantara kalian harusnya sudah nonton video gue sebelumnya nih tentang data science is the sexiest job in the 21st century Di video itu, gue udah membahas banyak hal terkait dengan masalah data science Mulai dari apa itu data science, kemudian job role apa saja turun dari data science, dan lain-lain Dari video itu mungkin udah banyak dari kalian yang sudah terfikirkan untuk terjun ke dunia data science Setelah udah punya willingness yang cukup kuat, udah punya desire yang cukup kuat Mungkin kekhawatiran teman-teman berikutnya adalah Bisa gak sih orang-orang yang tidak punya background data science itu terjun ke dunia data science itu sendiri Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengulas sedikit banyaknya tentang Bisa gak sih kalau kira-kira orang yang non-background data science itu terjun langsung ke dunia data science Atau dengan kata lain, teman-teman semua yang punya background di luar data science itu shifting career ke dunia data science Oke guys, ayo kita sama-sama kupas tuntas terkait dengan masalah tersebut Nah, pertanyaan pertama sebenarnya yang paling dasar adalah Bisa gak sih orang-orang yang tidak memiliki background data science itu terjun ke dunia data science Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada analogi yang cukup sederhana Analogi yang selalu saya umpamakan adalah Bisa gak sih orang-orang yang tidak punya background bermain catur itu main catur Nah, jawabannya pasti bisa selama kita mau dan punya kemauan yang cukup kuat Nah, sebelumnya teman-teman sudah nonton video terkait dengan masalah data science is the sexiest job in the 21st century Harusnya dari situ teman-teman sudah punya desire, harusnya dari situ teman-teman juga sudah punya willingness yang sangat kuat Nah, berikutnya adalah tinggal bagaimana teman-teman bisa shifting ke dunia data science sendiri Balik lagi ke pertanyaannya Bisa gak sih kira-kira orang yang tidak punya background ini shifting ke dunia data science Of course, saya bisa jawab 100% bisa Ada banyak cara Yang pertama, kita bisa dengan otodidak atau kita juga bisa mengikuti bootcamp Mungkin ada pertanyaan berikutnya yang muncul di benak teman-teman semua Sebenarnya di dunia data science itu, apa sih role-role yang bisa kita tekuni? Sebenarnya ada banyak Yang pertama, kita bisa, of course, yang paling terkenal adalah data scientist Terus kemudian ada juga data analis Terus yang ketiga ada mungkin juga business intelligence dan lain-lain Masih banyak role-role yang merupakan turunan dari data science itu sendiri Yang mana yang tepat untuk teman-teman semua? Tentu saja itu tergantung dari teman-teman semua Jika teman-teman punya kemauan yang besar untuk terjun ke dunia data Yang memang dia merancang arsitektur Silahkan teman-teman masuk ke data engineer Kalau teman-teman semua punya kemauan yang besar untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan Silahkan teman-teman masuk sebagai data scientist Jika teman-teman punya kemauan yang kuat Punya tekat yang kuat untuk bisa menceritakan tentang data Menggali data sedalam mungkin untuk mendapat insight Lalu kemudian bisa memberikan actionable dan valuable insight Itu teman-teman bisa masuk ke business intelligence Atau masuk sebagai data analis Nah balik lagi apapun job role turunan dari data science itu yang teman-teman minati Silahkan teman-teman masuki sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing Pertanyaan berikutnya lagi nih Kira-kira untuk shifting career ke dunia data science itu sendiri Gimana sih caranya? Lagi-lagi sebenarnya ada banyak cara untuk masuk dan shifting ke data science itu sendiri Dua yang paling banyak dan yang paling sering dilakukan oleh orang lain adalah Belajar secara otodidak menggunakan buku, youtube, terus kemudian course-course yang berbayar Atau ikut bootcamp atau pelatihan yang memang punya path sendiri Nah kita akan coba bahas-bahas bagaimana sih antara otodidak Lalu kemudian bootcamp itu sendiri Nah kita pertama bahas mengenai otodidak itu sendiri Sebenarnya kalau kita belajar secara otodidak atau belajar sendiri itu sebenarnya punya banyak keunggulan Pertama of course kita tidak mengeluarkan biaya yang besar atau bahkan free Yang kedua kita bisa belajar dari berbagai macam sumber Nah sayangnya kalau kita belajar secara otodidak itu tidak ada path atau tidak ada alur yang jelas Artinya teman-teman itu belajar secara liar dalam tanda kutip liar Yang mengakibatkan teman-teman tidak ada arahan untuk belajar Lalu kemudian teman-teman sendiri juga Kalau mau melakukan otodidak tidak ada sertifikasi khusus dan tidak ada Dalam tanda kutip pengakuan kalau teman-teman ini sudah bisa dan sudah jago Atau paling tidak sudah menguasai dasar terkait dengan masalah data saya di situ sendiri Kalaupun ada teman-teman harus bayar sertifikasi lagi dan itu juga memakan biaya yang cukup mahal Untuk menutupi itu semua sebenarnya ada satu cara lain Yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah dengan ikut bootcamp Nah dengan ikut bootcamp ini Kelemahan-kelemahan yang ada di otodidak digabungkan dengan keunggulan-keunggulan yang ada di otodidak itu bisa dijadikan satu Nah yang pertama tadi kekurangan dari otodidak adalah teman-teman tidak punya learning path atau teman-teman itu tidak punya arahan yang jelas untuk belajar Dengan ikut bootcamp teman-teman sudah jelas pasti akan ada path atau arahan yang jelas selama belajar Mulai dari basic karena teman-teman yang memulai karir sebagai data scientist atau data analis dari dasar itu pasti akan memulai semuanya dengan pembelajaran yang paling fundamental Terus kemudian sampai ke level intermediate dan next levelnya pun juga ada learning pathnya sendiri Dan kelemahan kedua yang sempat saya mention tadi adalah ketika teman-teman belajar otodidak Teman-teman tidak punya sertifikasi atau tidak punya sertifikat yang pada akhirnya tidak membuktikan kalau teman-teman ini sudah layak Nah kalau teman-teman ikut bootcamp kelemahan tersebut akan tertutupi Karena apa? Karena dengan ikut bootcamp teman-teman of course pasti akan dapat sertifikat dan akan dapat dalam tanda kutip pengakuan Kalau teman-teman ini sudah layak dan sudah bisa untuk terjun ke dunia data science itu sendiri Sekarang mungkin teman-teman bertanya nih Teman-teman bisa bertanya-tanya ada gak sih bukti atau ada gak sih orang-orang yang memang non background Yang ternyata dia itu bisa shifting career Dari yang awalnya mereka bukan sama sekali orang-orang yang ber background data atau ber background statistics Or even ber background IT itu bisa ternyata shifting career ke dunia data science Nah ada banyak bukti nih alumni-alumni dari Purwadika Yang memang sudah berhasil shifting career ke dunia data science Nah kalau teman-teman mau melihat buktinya silahkan teman-teman klik video yang ada di sini dan di sini Oke teman-teman semuanya Nah itu tadi beberapa penjelasan bagaimana sih teman-teman semua itu bisa terjun ke dunia data science Di video tentang data scientist is the sexiest job in the 21st century Kalian nih udah ngebangun willingness Kalian udah ngebangun desire Nah setelah mendengarkan video ini harusnya teman-teman udah punya kemantapan hati Dan cara untuk bisa terjun ke dunia data science Oke teman-teman semuanya Itulah tadi cara-cara yang teman-teman bisa tempuh untuk bisa terjun ke dunia data science Gue berharap dengan video ini akan banyak talenta-talenta digital yang lahir karena kesadaran dan kemauan yang kuat Khususnya mungkin untuk terjun ke dunia data science Oke guys jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini Semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.